Lucu rasanya, wah turbonya ini asik banget, jadi tarikan pertama linear rasanya, ups, pengeremannya juga boleh juga mobil ini. Halo Alexer, selamat datang di channel Youtube Alex Indonesia, pusatnya mobil bekas berkualitas. Dan di segmen ngegas kali ini, yaitu nge-review mobil bekas berkualitas, kita akan ngebahas Nissan Magnite tahun 2021, yang mana ini adalah salah satu pilihan menarik di antara para rival-rivalnya saat ini, yaitu ada Honda WR-V, kemudian juga ada Daihatsu Rocky, dan juga ada Toyota Race. Kayak apa sih Nissan Magnite ini, dan hal apa aja yang harus diperhatikan saat ingin membeli mobil ini? Maka dari itu jangan lupa like videonya, serta subscribe ke channel Alex Indonesia, dan juga tulis di kolom komentar, kali aja ada request-request mobil yang pengen kita review, atau mungkin ada masukan-masukan, dan juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Untuk itu, tonton terus videonya. Dari segi penampilan, Nissan Magnite ini sebenarnya punya penampilan yang cukup segar, karena baru aja keluar di tahun 2019, yang memang sebenarnya untuk desain grillnya cukup kentara banget sama Datsun ya, desainnya. Tapi nggak apa-apa, di sini mobil ini punya penampilan yang menarik, apalagi model desain headlightnya yang terlihat futuristik, yang mana modelnya menyipit seperti ini, dan dia berwarna hitam di sisi dalamnya, membuat penampilannya tuh modern lah. Udah gitu untuk teknologinya sendiri, dia dilengkapi dengan proyektor yang sudah LED, kemudian ada daytime running light LED, dan juga di bagian fog lightsnya juga sudah dilengkapi dengan LED. Selain itu, mobil ini hadir sebagai mini crossover, compact crossover, yaitulah pokoknya, yang membuat penampilannya menjadi terlihat maskulin, karena desain bumper di bagian bawahnya dia sudah dilengkapi dengan plastik-plastik berwarna hitam, dan juga ada underguard di bagian tengah dengan sentuhan warna silver. Yang membuat mobil ini memang terlihat maskulin, kemudian juga terlihat sangar, karena lampunya yang desainnya menyipit seperti ini, dan juga terlihat futuristik, karena berkat lampunya juga. Oke, sebelum kita bahas ke bagian sampingnya, kita bahas ke bagian mesinnya dulu yuk. Oke, untuk mesinnya sendiri, Nissan Magnite ini hadir di kalangan dengan rival-rivalnya, yang rata-rata hadir dengan kapasitas mesin 1000 cc, 3 silinder. Dan Magnite memang juga dilengkapi dengan turbo intercooler, sehingga mampu menghasilkan tenaga 100 PS dengan torsi 152 Nm untuk yang transmisi CVT. Sedangkan untuk yang transmisi manualnya, dia memiliki torsi yang lebih besar, yaitu 160 Nm. Tapi sayangnya untuk penampilan ruang mesinnya di sini, Magnite ini kelihatan kurang rapi ya, nggak ada cover engine-nya, jadi dia kelihatan kabel, kemudian selang-selang berseliweran di seluruh bagian di sini, dan membuat kurang menarik penampilan ruang mesinnya. Untuk itu, ditambah lagi adalah penampilan, selain penampilannya maksud saya, untuk air intake-nya posisinya cukup tinggi, dia ada di bagian sisi atas, jadi sebenarnya bisa cukup aman untuk melewati genangan-genangan air atau banjir, tapi ya tidak lebih dari bagian bawah sini, karena kalau naik ke atas atau dikebut sedikit, dia akan menjadi wave, akhirnya malah masuk ke air intake-nya. Tapi itu sudah cukup oke banget. Kemudian sistem pengereman sudah dilengkapi dengan ABS serta IBD, dan juga mobil ini dilengkapi dengan traction control. Untuk perdam kap mesin juga dia sudah dilengkapi, dan juga di bagian firewall-nya juga sudah dilengkapi, dan cukup mendominasi di bagian firewall-nya ini, yang sebenarnya oke lah untuk mengurangi kebisingan dari bagian ruang mesinnya pada saat kita akselerasi mobil ini. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian sisi sampingnya yuk, kita akan bahas detail dari sisi samping mobil ini. Di bagian samping, hadir sebagai mini crossover, mobil ini otomatis memberikan sentuhan-sentuhan yang maskulin, yaitu adalah plastik yang ada di sekitar over fender, yang terus menyambung ke bagian sisi samping dan juga ke over fender belakang, dan plastik-plastik ini menyambung ke bumper depan serta bumper belakangnya. Selain itu, penggunaan velg berukuran 16 inci, membuat mobil ini memiliki tampilan yang proporsional, tapi sayangnya secara desain dan warnanya, menurut saya membuat velgnya tidak terlihat dengan ukuran 16 inci. Malahan seperti kayak ukuran 15 inci ya, kelihatan kecil gitu malahan di sini. Kemudian dibalut ban dengan ukuran 195-60 R16. Sistem pengereman mobil ini sayangnya memang sudah dilengkapi dengan disc brake standar di bagian depan, tapi di bagian belakangnya dia masih menggunakan tromol, ini cukup disayangkan. Kemudian untuk ke bagian fitur-fiturnya, mobil ini di bagian samping sudah dilengkapi dengan keyless entry, yang mana keyless entry-nya ini bisa diakses dari tiga pintu, yaitu pintu driver, sisi kiri depan, penumpang sisi kiri depan, dan juga dari bagian bagasinya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan spion yang bisa dilipat secara elektrik, tapi sayangnya dia tidak mengikut melipat pada saat kita kunci pintunya, serta dia sudah dilengkapi dengan lampusan LED, dan juga ada kamera. Di sini ada kamera, mengingat mobil ini dilengkapi dengan fitur kamera 360 derajat. Selain itu, untuk menambah kesan maskulinnya, dia sudah dilengkapi dengan roof rail di bagian atas, tapi memang sebenarnya roof rail-nya ini kayaknya tidak berfungsi secara seharusnya di sini, karena di sisi pinggirnya ini hanya cover plastik saja, tapi di bagian sisi dalemnya, dia ada roof rail, ada roof bar-nya di sini yang cukup kokoh. Dan modelnya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan two-tone color, jadi di bagian atasnya ini berwarna hitam kayak gini. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya dulu yuk. Lanjut ke bagian belakang, mobil ini juga menampilkan kesan maskulin, karena mengingat dia adalah berembel-embel crossover. Di bagian sisi bawah bumpernya ini, dia dilengkapi dengan plastik berwarna hitam, dengan sentuhan silver juga, yang cukup mendominasi, yang membuat untuk memberikan identitas bahwa dia adalah sebuah crossover. Kemudian di atas juga dilengkapi dengan roof spoiler, yang modelnya sedikit agresif karena ada belahan di bagian tengahnya. Dan dia dilengkapi dengan fitur-fitur untuk 4 titik sensor parkir, ada kamera mundurnya di sini, yang juga menunjang untuk fitur kamera 360 derajat. Lampu belakangnya yang sebenarnya desainnya oke, tapi sayangnya dia masih menggunakan boh lampi jarat untuk seluruhnya, jadi lampu rem, lampu kecil, lampu senja, kemudian lampu mundur, lampu sennya, semuanya masih boh lamp halogen alias boh lampi jar biasa. Kemudian untuk fitur-fiturnya, dia dilengkapi dengan wiper belakang, ada defogger kaca belakang, dan sekarang kita lihat akan ke bagian bagasinya. Kapasitas bagasinya cukup lumayan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi ini sudah cukup memadai, tapi memang sedikit kekurangannya adalah, yaitu aksesnya. Ini posisi untuk akses ke bagasinya agak tinggi di sini, walaupun sebenarnya lantai bagasinya di bagian dalam agak rendah, yang mana lantai bagasi yang rendah ini juga akan menunjang untuk membawa barang-barang yang memiliki dimensi tinggi yang cukup lumayan ya di sini. Kemudian di sisi pinggir-pinggirnya memang tidak ada tempat penyimpanan tertutup, tapi dia ada gantungan untuk gantungan belanjaan, kayak gitu ada di sisi kiri kanan, dan juga ada lampu penerangannya. Sedangkan di bagian bawah lantainya, ini ada tempat penyimpanan untuk ban serepnya. Ban serepnya sendiri menggunakan ukuran yang sama persis dengan yang menempel di keempat roda, tapi sayangnya untuk velgnya masih menggunakan velg kaleng biasa, jadi tidak sama dengan yang menempel di keempat rodanya. Dan tempat penyimpanan toolkit juga ada di bagian tengah dari tempat penyimpanan ban serepnya ini. Kemudian panel di bagian atas ini juga bisa dilepas kalau kita memang perlu untuk melepasnya dan perlu untuk membawa barang atau barang-barang yang kapasitasnya tingginya kita butuhkan nih ya. Kemudian jok baris keduanya sendiri juga bisa kita lipat dengan mudah sebenarnya, tinggal kita tarik aja tuas di sisi pinggir-kiri kanannya dan dia akan bisa melipat, tapi memang sayangnya tidak rata dengan lantai bagasinya. Oke, sekarang kita langsung aja tes berkendara mobil ini, gimana impresi berkendaranya, sama sedikit review tentang interiornya sendiri di sini, kayak apa sih interiornya. emang pas langsung masuk ke dalam kabin di sini sayangnya cukup kerasa murahnya ya interiornya. Dari dashboardnya ini kualitas materialnya emang kerasa kurang premium, rasanya di sini banyak material plastik dan motif di tengah dashboardnya ini kurang menggambarkan sedikit keeleganan menurut saya sendiri. Kemudian sayangnya juga pelafon di bagian atas, kenapa nggak diwarna hitam aja ya sekalian biar kelihatannya tuh lebih elegan di sini. Tapi saya suka bahan joknya, kemudian di joknya sendiri, sisi pinggirnya ada kombinasi dengan kulit, dengan jahitan-jahitan, kemudian bahan tengahnya ini ada motif-motif yang lucu dan dia menggunakan bahan kayak bahan denim nih untuk di bagian sisi pinggir jok sama di bagian door trimnya. Kemudian yang menarik mata di sini, menarik perhatian adalah instrument cluster-nya, yang mana instrument cluster-nya ini full layar TFT, layar digital di sini yang jadi menarik lah penampilannya. Menarik mata, kemudian layar buru warna yang warnanya juga warna-warna cerah yang menampilkan banyak sekali informasi. Dalam keadaan default, dia menampilkan informasi putaran mesin, temperatur mesin, kemudian tanki bahan bakar, jam, temperatur udara luar, dan juga odometer, maksud saya takometer digital-nya, dan juga di sini ada tripmeter-nya. Kemudian dia menampilkan juga informasi lainnya, yaitu dia dilengkapi dengan TPMS, jadi tire pressure monitoring system, mobil ini sudah ada, kemudian juga drive komputernya, jadi dia menampilkan kita kecepatan ratanya berapa, kita sudah pakai mobil ini berapa jam, jaraknya berapa, kemudian juga dia menampilkan fuel economy, dalam hal di sini adalah konsumsi bahan bakar secara real time, dia juga menampilkan selain konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Oke, selanjutnya lagi, yang menarik adalah di bagian infotainment-nya, karena di bagian infotainment-nya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan layar digital, yang mana layar digital-nya ukurannya juga cukup besar, di sisi pinggirnya ada tombol-tombol kapasitif, yang mana di sini juga ada tombol langsung direct access untuk kamera 360 derajatnya, kita bisa lihat di sini, kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan sistem Apple CarPlay, dan juga Android Auto, yang mana itu tidak lagi menggunakan kabel, tapi menggunakan wireless. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap lebih suka menggunakan kabel untuk Apple CarPlay, ataupun Android Auto, karena akan jelas tidak menguras baterai dari smartphone Anda. Jelas dia akan sambil mengisi baterai smartphone Anda sekitar sekaligus. Kemudian untuk panel AC-nya, memang dia tidak full digital, dia adalah menggunakan potensi putar untuk blower, kemudian temperatur, dan juga pengaturan arah angin, tapi di tiga tombol potensi putarnya ini, ada layar digital yang menampilkan informasi-informasi tentang AC-nya. Dan tidak hanya itu, di bagian layar infotainment-nya, pada saat kita melakukan pengaturan AC, dia juga akan hadir di bagian layar infotainment-nya. Kemudian untuk di infotainment sendiri, dia juga ada pengaturan-pengaturan untuk dari sistem infotainment, tapi tidak ada pengaturan untuk mobilnya di sini, melainkan hanya ada pengaturan untuk AC, tapi untuk pengaturan mobil semuanya dari sistem yang ada di layar instrument-nya. Oke, sekarang kita langsung cobain aja, gimana impresi berkendaranya nih ya, di mobil ini. Banyak yang mengatakan bahwa suspensi dari Nissan Magnite ini, para teman-teman reviewer bilang lebih oke dibandingkan dengan Daihatsu Rocky, ataupun Toyota Race. Sekarang kita akan buktikan itu ya, pengen tahu. Nah, tapi ini dari mulai jalan ini, sekarang kita pengen tahu dulu gimana sih soal kekedapan kabinnya nih. Pengen tahu gimana road noise-nya. Oke, sekarang kita naikin dulu kecepatan. Ya, ini udah di 60. Rasanya, ini kedapan kabinnya boleh. Oke, saya suka ini. Road noise-nya nggak terlalu menyeruak ke kabin, RPM mesin juga masih di bawah 2000. Jadinya mesin terasa nyaman untuk kegiatan sehari-hari ini oke banget. Suspensi juga oke rasanya ya, walaupun saya belum melewati jalan-jalan keriting. Udah gitu, mobil ini juga punya lingkar kemudi yang ringan. Nah, lingkar kemudi yang ringan ini sangat membantu untuk dikemacetan, untuk nyelap-nyelip, supaya kita lebih sigap. Kemudian pada saat melakukan parkir, itu juga mempermudah lah. Kemudian kita pengen tahu ini, gimana sih tenaga 1000 cc dilengkapi dengan turbo. Dia dikatakan bahwa torsinya ini lebih besar dibandingkan dengan para rivalnya nih ya, 152 Nm untuk yang menggunakan transmisi CVT. Kita agak dari speed bawah. Langsung kita gas. Iya. Lucu rasanya. Wah, turbonya ini asik banget. Kick in-nya. Jadi tarikan pertama, linear rasanya. Ups. Oh, pengeremannya juga boleh juga mobil ini. Linear rasanya, dia di atasnya, gigi satunya, maksudnya CVT awalnya, gear awalnya itu, rasanya memang dia langsung RPM menaik tinggi. begitu dia turun seperti layaknya mau masuk gigi 2, itu malah kerasa tuh, turbonya kick in, masuk turbonya. Torsinya kerasa lebih oke memang, menurut saya dibandingkan dengan Daihatsu Rocky ataupun Toyota Race. Nah, selagi menunggu kemancetan, mobil ini juga beberapa di bagian interiornya nih, punya fitur-fitur tempat penyimpanan yang cukup lumayan oke. Laci di sebelah kiri, ukurannya besar. Di tengah juga ada tempat penyimpanan untuk smartphone, di atasnya juga ada, cup holder besar, door pocket dengan cup holder besar. Terus, dia, dia dilengkapi dengan cruise control. Dan untuk mengaktifkan cruise control, tombolnya ada di bagian sisi kanan, kita aktifkan dulu. Di layar instrument cluster-nya akan menyala hijau, kita tinggal mengatur kecepatan berapa yang kita mau untuk cruise control-nya aktif di situ. Oke, ini dia hasil dari kita habis nge-review mobil bekas berkualitas hari ini, Nissan Magnite tahun 2021. yang kebetulan unit ini adalah unit yang dijual di OLX Mobi Cilandak, yang odometernya saat ini adalah 17 ribuan kilometer. Dan dibuka dengan harga 224 juta rupiah. Jadi, kalau berminat dengan Nissan Magnite ini, langsung aja ke OLX Mobi. Oke, itu aja hasil review kali ini. Jangan lupa like videonya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan juga jangan lupa tulis di kolom komentar, kalau ada yang mau ditanyain. Atau mungkin ada masukan-masukan, atau mungkin ada mobil yang pengen OLXers review, kita review, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah! Sampai jumpa!